Nathalie Holzer dikabarkan kembali kabur dari rumah Sule. Kabar ini muncul setelah ia dan anak sambungnya, Putri Delina disebut tengah berkonflik. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Nathalie Holzer lantas memberikan klarifikasi, ia bukannya kabur, melainkan butuh waktu untuk sendiri. Istri komedian Sule, Nathalie Holzer ditemui saat menghadiri acara gender reveal anak pertama Ria Ricis dan Tokur Rian di salah satu hotel di kawasan Kalibata, Jakarta, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Bukan kabur, dimediakan tulisannya aku kabur, tapi sebenarnya lagi pengen sendiri dulu dan gue itu lagi kenapa ya nih, terang kata Nathalie Holzer di kanal Youtube Melane Ricardo, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Keputusan untuk memiliki waktu sendiri pun bukan tanpa sebab. Nathalie Holzer tidak ingin menyelesaikan masalah dengan amarah. Menyelesaikan masalah dengan ego dan ego, nggak akan bisa. Malah makin panas, kata Nathalie Holzer. Ketimbang menyelesaikan masalah dengan ego yang tidak berujung, Nathalie Holzer memilih pergi. Ia ingin berpikir dengan otak yang jernih. Lebih baik yaudah cooling down dulu, aku refresh otak, pergi dulu sebentar, kalau sudah, adem, ya sudah nih, terang istri Sule tersebut. Ini bukan kali pertama Nathalie Holzer pergi dari rumah Sule. Setahun lalu, mantan DJ itu melakukan hal serupa. Namun pada akhirnya, Nathalie Holzer kembali ke kediaman suaminya. Konflik meredah, rumah tangganya pun kembali akur. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UpInfo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!